Pemirsa sementara, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat mulai dipadati calon pemudik yang hendak pulang ke sejumlah daerah di Pulau Jawa. Dan berikut laporan Anggita Maura dan Muhammad Khoirudin. Ya pemirsa, lima hari menjelang di banyak Hari Raya Idul Fitri. Di Stasiun Pasar Senen sudah mulai terlihat adanya aktivitas dari masyarakat yang melakukan mudik berangkat dari Stasiun Pasar Senen menuju ke berbagai kota yang ada di Pulau Jawa. Data dari PTKI Daerah Operasional 1 Jakarta untuk hari ini akan ada 26 ribu lebih masyarakat yang melakukan perjalanan dari Stasiun Pasar Senen menuju ke berbagai kota yang ada di Pulau Jawa dengan destinasi terbanyak yakni ke Provinsi Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Sementara itu pemirsa untuk periode mudik hingga 21 April nanti PTKI sudah menyediakan ada 957 ribu lebih tiket yang akan mengakomodir masyarakat untuk melakukan mudik di momen lebaran ini. Dimana hingga saat ini sudah terjual yakni 633 ribu tiket atau 66% dari total tiket yang sudah disediakan. Dan untuk hari ini di Stasiun Pasar Senen akan ada 38 keberangkatan kereta mudik dari masyarakat namun untuk puncak arus mudik sendiri diprediksi baru akan terjadi esok hari. Masih ada tersedia yakni 254 ribu tiket atau tempat duduk untuk periode tanggal 10 hingga 21 April yang sebalik KAI dan juga di aplikasi-aplikasi resmi yang berpartisipasi atau yang bermitra dengan KAI. Dari Jakarta Amri Narida, Ilham Zarkasih, I News melaporkan.